Memiliki IQ yang tinggi merupakan sebuah anugerah yang tidak dimiliki oleh setiap orang. Mereka yang memiliki IQ tinggi akan tampak lebih hebat, dan lebih unggul dibandingkan teman-teman seusianya. Akan tetapi, tahukah orang dengan IQ tinggi juga memiliki beberapa kelemahan. Sifat visioner dan ambisius membuat emosi mereka terkadang tidak terkontrol. Akibatnya orang berIQ tinggi tak bisa dipahami pikirannya oleh sosial. Memiliki IQ tinggi juga punya dampak bagi kebahagiaan. Dilansir dari Psychology Today, sejumlah penelitian mendapati orang dengan IQ tinggi tidak jadi lebih puas dengan hidupnya. Penelitian ilmuwan pendidikan dan psikologi dari Universitas Clark S. Louis Madison Terman mendapati. Dalam sejumlah kasus, orang dengan IQ tinggi justru malah tidak cukup bahagia dengan hidupnya. Dikutip dari berbagai sumber beberapa kelemahan orang berIQ tinggi. 1. Masalah Kepribadian Seseorang dengan kelebihan bakat tertentu cenderung mempunyai sifat introvert. Hal itu terjadi bukan karena mereka benar-benar ingin menjadi seorang introvert, tetapi kondisi lingkungan yang memaksa mereka menjadi demikian. Tidak semua masyarakat dapat menerima orang berbakat di lingkungannya, akan ada beberapa orang yang tidak menyukai mereka. Dengan demikian, banyak orang berbakat yang berpikir bahwa hanya diri mereka sendirilah yang bisa berteman menjadi teman mereka. 2. Anti-Sosial Faktanya, orang berIQ tinggi mengalami masalah sosial. Tentu akan selalu ada orang-orang yang tidak menyukainya. Sebagai contoh, banyak orang yang lebih suka membentuk opini berdasarkan emosi pada isu politik dan mencari hiburan dengan suatu kelompok yang memiliki jalan pemikiran sama dengan mereka. Sedangkan orang yang berbakat lebih senang memeriksa sesuatunya terlebih dahulu secara mendetail, menghubungkannya dengan berbagai prinsip filosofi umum dan membandingkannya dengan masalah serupa melalui penggunaan analogi. 3. Sifat Malas Mereka yang memiliki AQ tinggi cenderung memiliki sifat malas. Pemilik AQ tinggi dapat melakukan berbagai hal hanya dengan menggunakan sedikit usaha. Mereka berpikir bahwa tidak perlu repot-repot melakukan sesuatu dan bekerja keras. Orang berbakat akan lebih memilih kehidupan yang mudah, menarik dan menyenangkan hati mereka. Padahal suatu prestasi tidak akan mampu diraih tanpa adanya usaha dan kerja keras. 4. Masalah Produktivitas Orang-orang berbakat cenderung menjadi bosan dengan kecepatan pembelajaran yang mereka miliki. Pada dasarnya, sebuah sekolah dirancang untuk orang yang berpikir dan beroperasi dengan kecepatan menengah ke bawah. Akan tetapi untuk orang-orang berbakat dengan nilai yang berbeda, terdapat suatu prosedur tersendiri. Masalah produktivitas, baik itu dari segi akademis atau karir akan mengalir dari akar permasalahan yang sama. Di suatu lingkungan kerja Orang-orang yang sangat berbakat akan menjadi kepala terhadap suatu figur otoritas, dan menyinggung rekan kerjanya. Saat mereka menggunakan kemampuannya untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi dari rekan kerjanya, maka orang tersebut akan benar-benar melampaui rekannya. Seorang yang berbakat akan melihat hubungan antara aspek-aspek yang berbeda dari perusahaan dan mengambil langkah ketika telah mengetahui koneksi yang ada di antara semuanya. Oleh karena itu, akan lebih baik jika perusahaan membiarkan orang berbakat untuk merencanakan pekerjaan mereka sendiri dan beroperasi secara bebas. Itulah beberapa kelemahan orang ber IQ tinggi, jika teman-teman memiliki hal lain, boleh ditambahkan dalam komentar. Terima kasih.